Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dwi Irwanto dari kelas A semester 6 Saya akan membahas tentang beberapa materi yang sudah dipresentasikan oleh teman-teman Yang pertama adalah kemujizatan Al-Quran, Ulumul Quran, Penafsiran Al-Quran, dan Ulumul Hadis Itu ada beberapa penjelasan yang pertama yaitu mujizat Mujizat sebagai sesuatu hal peristiwa di luar kebiasaan Tapi tetap bisa diterima oleh akal Yang Allah anugerahkan kepada nama-nambinya sebagai bukti atas kenabiannya Untuk melemahkan orang-orang yang menantang nabi Dan mereka tidak mampu menandingi Nah berdasarkan pada kisah yang diangkat Al-Quran Asyayuti membagi mujizat para nabi Pada dua kelompok besar yaitu Mujizat Hisiyah Itu adalah suatu yang dapat ditangkap panca indera Dari kelihatan Kalau mujizat akliya Suatu yang dapat ditangkap panca indera Nah Itu adalah mujizat Hisiyah dan mujizat akliya Nah Mustafa Muslim merinci aspek-aspek mujizat Al-Quran Kepada beberapa aspek Yang pertama aspek Al-Izzah Al-Illmi' Yang kedua Yang pertama Al-Izzah Al-Bayani Yang kedua Al-Izzah Al-Illmi' Yang ketiga Al-Izzah Al-Tashri'i Yang keempat Al-Izzah Al-Ghaibi Nah itu adalah penyamatan coercion Yang kedua Al-Izzah Al-Quran Istilah Al-Ullum Al-Quran secara etimologis Merupakan gabungan dari dua kata Dua kata Arab Al-Ullum dan Al-Quran Ulum dan Al-Quran Ulum bentuknya Jama' dari kata Ilm Yang merupakan bentuk Masdar dari kata Ilmah yang berarti mengetahui berdasarkan pengertian ulum Al-Quran diatas dapat dipahami tentang ruang lingkup ulum Al-Quran yaitu ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran jadi ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran berupa ilmu agama dan ilmu Al-Quran bahkan Asyayuti sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syadali memperluaskan sehingga memasukkan kedokteran memasukkan kedokteran ilmu ukur, astronomi dan sebagainya yang membahas tentang ulum Al-Quran untuk penafsiran ulum Al-Quran ada 4 pertama metode tahlili kedua metode ajmali ketiga metode mukoran keempat metode maduhui kalau untuk metode tahlili itu berasa dikata yuhalilu yang memiliki makna membuka sesuatu mengurangi dan menganalisis kalau untuk ijmali metode yang digunakan untuk menafsiran ayat Al-Quran dengan cara mengumumkan makna global nah makna global ini yang menjelaskan ayat Al-Quran ya secara ringkas tapi mencakup menggunakan bahasanya populer mudah dimengerti dan enak dibaca untuk mukoran itu penafsiran Al-Quran dengan cara menghimpun jumlah ayat-ayat Al-Quran kemudian mengkaji meneliti dan meningi pendapat sejumlah penafsiran mengenai ayat-ayat tersebut nah kalau yang terakhir itu metode metode matuhui tafsir yang membahas tentang masalah-masalah Al-Quran kesatuan makna dan tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang bisa yang bisa juga disebut metode tawhidi kesatuan untuk kemudian melakukan penalaran atau analisis terhadap kandungan menurut aturan tertentu nah untuk kolomul hadis kolomul hadis ini bersumber dari Rasulullah adalah tuntunan yang harus ditransformasikan ke generasi berikutnya sehingga figur atau kebaikan yang dicetokkan Rasulullah SAW tetap abadi dan terus dilakukan nah ini ada tiga tinjauan dari segi bahasa mempunyai beberapa makna diantara lainnya yang pertama satu jalan atau ajarannya baik maupun buruk yang kedua ajaran yang baik dan lurus ketiga kebiasaan yang berlaku dan diikuti nah berdasarkan pengatian ulum Al-Quran diatas dapat dipahami tentang ruang lingkup ulum Al-Quran yaitu semua ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran berupa ilmu agama dan ilmu irob Al-Quran eh kalau tadi itu kan afan-afan kalau tadi itu adalah ilmu hadis kalau yang bahas itu adalah ilmu Al-Quran nah kalau untuk apa namanya hadis-hadis bentuk-bentuk hadis itu ada lima yang pertama hadis Qauli ucapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW yang kedua hadis Amali perbuatan Nabi Muhammad SAW yang ketiga hadis Tarak Riri sebuah perbuatan atau ucapan yang dilihat atau diketahui oleh Rasulullah SAW dan tidak diingkari keberadaannya keempat hadis Ahwali hadis yang menerangkan tentang ahwal, ihwal, sifat, dan fisik keberadaan Rasulullah SAW yang terakhir adalah hadis Hammi hadis yang berupa keinginan Nabi SAW dan belum tahu tidak teralisasikan atau tidak dilakukan oleh Nabi SAW nah itu adalah bentuk beberapa presentasi teman-teman yang sudah dibahas yang tadi pembahasan tentang mujizat Al-Quran ulumur Quran dan penafsiran Al-Quran dan ulumur hadis baik itu saja yang sudah saya jelaskan dan yang sudah saya paparkan tentang materi tersebut sekian kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih